Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang aidul fitri, orang-orang yang kembali fitrah. Setelah menjalani Ramadan, semangatnya jangan hanya lebaran. Jangan cuma berhalal-behalal, tapi harus bisa semangat syawal. Karena memang sama-sama habis menjalani ibadah Ramadan, umat Islam Indonesia itu semangatnya ada tiga. Ada semangat lebaran, ada semangat halal-behalal, ada semangat syawal. Ada umat Islam yang berusaha benar-benar islami, ada umat Islam yang sudah terkontaminasi dengan modernisasi, ada umat Islam yang masih memegang teguh tradisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa tabi'in waman tabi'ahum bi ihsan in ila yawmiddin subhanakala ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi syurah li sadiri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziram min ahli amma ba'du sadadal masyayikh para alim bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai para sesepuh yang kita ta'alimi yang kita suhuni pangestu dan doa pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya tim keamanan dari TNI dan Polri spesial teristimewa sahabat-sahabat banser yang luar biasa yang kita cintai yang kita banggakan sekenap panitia adik-adik santri bapak ibu hadirin hadirat seluruh jamaah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dikaruniai hidayah, ma'unah, maghfirah, rahmat, barokah, dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan acara di forum mulia malam ini halal bihalal terlebih dahulu saya aturkan doa taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in ja'alanallahu wa'iyyakum minnal a'idina wal fa'idina wal ma'kbulin kullu'amin wa'antum bikhairin mudah-mudahan semua kesalahan dosa-dosa kita dihapuskan dan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan semua amal kebaikan, amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang a'idul fitri orang-orang yang kembali fitrah dan mudah-mudahan madrosah Ramadan dengan tarbiah dan riyadhahnya yang telah sama-sama kita jalani mampu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa amin Allahumma amin Allahumma sehingga bapak ibu para jamaah setelah menjalani Ramadan semangatnya jangan hanya lebaran jangan cuma berhalal bihalal tapi harus bisa semangat syawal karena memang ada umat islam yang berusaha benar-benar islami ada umat islam yang sudah terkontaminasi dengan modernisasi ada umat islam yang masih memegang teguh tradisi ada umat islam yang melu ajaran ada umat islam yang melu ajaran ini simbah-simbah tapi ini gak tahu-gak tahu kata-kata ini ini ngerangkai ini anjel pak makanya setelah Ramadan semangatnya ada telu ada semangat lebaran ada semangat halal bihalal ada semangat syawal mergawancen umat islam indonesia ada telung macam ada umat islam yang berusaha islami ada umat islam yang terpengaruh modernisasi ada umat islam yang cek teguh memegang tradisi ada umat islam yang melu ajaran rasulillah ada umat islam yang melu ajaran penjajah ada umat islam yang melu ajaran simbah-simbah makanya tahun baru ini yonok telu ada tahun baru satu muharam ada tahun baru satu januari ada tahun baru si jisuro satu muharam itu tahun baru ini umat islam yang melu ajaran rasulillah satu januari itu tahun baru ini umat islam yang melu ajaran penjajah satu syuro itu tahun baru umat islam yang melu ajarannya simbah-simbah kira-kira yang paling rame coba misalnya tahun menye perputaran matahari dan rembulan itu bareng tempuk dati siji jadi satu muharam satu januari satu syuro pas bareng sedino masing-masing mengekspresikan budayanya satu muharam satu januari satu syuro semua merayakan satu januari no alun-alun dan dutan satu syuro no lapangan campur sarinan satu muharam no masjid kini pengajian kira-kira yang paling sepi yang di dangdutan campur sarian pengajian yang paling sepi itu kalau di luar le masyarakat ngejo insyaallah milih pengajian sing ditinggal saya katakan kalau masyarakat desa ngijo karang peloso semangat pengajiannya luar biasa terbukti malam ini dari berbagai penjuru kebek mencep mencep soalnya sing ceramah kelihatan banget kalau kamu udah lama memendam rindu sama aku makasih sayang kamu ngerti banget perasaan aku jadi bapak ibu para jamaah sama-sama menjalani bulan Ramadan sama-sama melewati bulan Ramadan umat Islam Indonesia itu semangatnya ada tiga ada semangat lebaran ada semangat halal bihalal ada semangat syawalan lebaran iku semangat masyarakat awam kaum abangan halal bihalal iku semangat weng necis necis priayi kaum celonoan halal bihalal iku semangat santri kaum sarungan sampean termasuk kaum sarungan kaum celonoan tak kaum abangan oh campuran kumat kumatan berarti zaman berarti kumat kumatan kabal ini lek kaum abangan masyarakat awam semangat lebaran lek kaum celonoan weng necis priayi semangat halal bihalal lek kaum sarungan orang-orang yang berjiwa santri semangat syawalan ileng nek santri syawalan lek priayi halal bihalal lek weng awam lebaran lebaran ini maksud ini semangat lebaran bulan ramadhan dianggap sebagai bulan penjara ibadah ramadhan adalah kerja paksa maka hari-harinya dijalani dengan sengsara dan menderita ulan ramadhan kisambat soalnya ramadhan dianggap bulan penjara memasuki bulan ramadhan rasanya melebu penjara dikongkong poso sing ngelak sing luwe sing lempok sing payah ngkot terawah yuk wareken sing mukok sing muntah sing gumoh sambat pamannya panas panas jadi ramadhan dianggap penjara hari-harinya dilalui dengan sengsara dan menderita puasa traweh witir iktikaf baca quran adalah kerja paksa maka di hari-hari akhir ramadhan yang ditunggu-tunggu apa kapan lebaran orang lakoni poso ramadhan terpaksa traweh yuk sungkan karotonggo makanya sing diharep-harep kapan marine sehingga akhir ramadhan biasanya malah seneng alhamdulillah posok hari kurang rong dino enten mbak itu enten itu aku ngerti pokoknya wong enggak kerodong warna abang lapo sing diharep-harep kok kapan lebaran kapan riyoyone kapan marine sebab sak durungi ramadhan dikne koncoan karo setan mangkane begitu ramadhan setan dipenjara dikne pisah saulan karo setan wes gak betah makanya sing diharep-harep kapan kapan ramadhan ramadhan mari setan koncoe dibebas na teko penjara cik isok koncoan maneh karo setan makanya akhir ramadhan bukan berpikir mendapatkan laylatul kodar bukan berpikir meningkatkan ibadah orang berpikir ikhtikaf tapi yang dipikir kapan setan dicul dikne isok kesetanan maneh makanya begitu puasa tamat maksi ate kumat begitu lebaran amaliyah ramadhan ikut-ikut buyaran ramadhan gelem terawih gelem witir ramadhan entek terawih witir gentir ini lebaran ayah aku sakitakon untuk ngkone ngijok ini wengenane ulan ramadhan bengi dilatih iya mulail sholat malam sholat dalu rong puluh rokaat plus telung rokaat sakit ramadhan newes lewat sholat dalu untuk ngkone ngijok ini kabare ya apa terus taperei api 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 itu jenengnya ramadhan tamat maksiat kumat ayo inginane ramadhan dilatih mojo kur'an tadarusan tiap bengi asa ini ramadhan lewat leh mojo kur'an lektad darusan dunggone daerah kine kabare ya apa terus taperei say leh ikhtikaf leh zikir terus taperei malah ngineki lo bengi bengi maksiat masjid mb musholah hataman koran dirasani ambik wong hijau itu langgar nanti se tidak posok darusan ini jadi rumah sana mojo koran itu ramadhan tok ngapun makanya begitu lebaran dia bersukaria dia bergembira seneng seneng itu wong awam semangat lebaran lah mergo kecilik wis kulino ngono iku begitu dati urban merantau ning luar kota ning luar pulau atau ning luar negeri wayah lebaran kepengen mulai pulang kampong mudik untuk kembali mengenang suasana lebaran iku wong awam santri sampean lek krumu kata-kata santri itu bukan harus makhluk penghuni pondok pesantren siapapun orangnya yang mempunyai jiwa seperti santri dia adalah santri orang-orang yang berjiwa santri kalau orang-orang yang berjiwa santri semangatnya bukan hanya lebaran tapi syawalan bagi santri idul fitri itu cuma satu hari idul fitri itu cuma sedino tanggal satu syawal toktil diganti ya elek satu syawal toktil elek elek gak enak jadi idul fitri itu cuma satu hari tanggal satu syawal toktil idul fitri cuma sedino toktil tanggal satu syawal makanya idul fitri kudiarani riyoyo cili syawal riyoyo besar idul adha ini lelk ngarani idul adha riyoyo besar bener anjana idul fitri riyoyo cili soalnya dari segi waktu idul fitri cuma sedino toktil lelk idul adha lelk patang dino tanggal sepuluh dhul hijjah ditambah ayam tashrik tiga hari yaitu tanggal sebelas dua belas tiga belas dhul hijjah idul fitri sedino idul adha petang dino makanya idul fitri riyoyo cili idul adha riyoyo besar idul fitri cuma ngorok pete idul adha ngorok sapi pete ambik sapi gede di sapi makanya idul fitri riyoyo cili idul adha riyoyo besar idul fitri cuma wajib bayar zakat fitrah nilai ini cuma beras rong kilo pitong on ini kutok lene idul adha sing suge ngetok no biaya puluhan sampai ratusan juta gaya ibadah haji sing gak suge ngetok no biaya gaya korban sapi minimal wadus soalnya korban tekek gak oleh Allahumma salli ala muhammad nah ibu bapak para jamaah bagi orang yang berjiwa santri sing cilik ya kududi cilik eno sing gede ya kududi gede eno sing cilik ya dianggap cilik sing gede ya dianggap gede sing cilik diperlakukan sebagaimana cilik sing gede diperlakukan sebagaimana gede ojok diwalak wale sing cilik digede gede eno sing gede malah dicilik cilik eno koyok wong ijo wong ijo idul fitri ku mesti neri yoyo cilik tapi ambik wong ijo digede gede eno idul adha mesti neri yoyo gede tapi ambik wong ijo dicilik cilik eno bukti itu fitri ku yoyo cili tapi eno dikong gede gede eno anggaran tuku kelambi gak terima petang setel apa mana wedok wedok yung 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 minimal 10 setel yung yung lan yung batik sitok yung petong yung 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 ikut oleh hadiah atau koen o yung wong lanang koblo siji cukup wong wedok jilbab siji kurang wong lanang sandal siji cukup wong wedok sandal siji siji luyo luyo dilip dulu online dilip dulu online gorong gak ngeramut tawak luluran luluran mangir pakai lotion pengharum helek cap daun sirih apa manis wilayah wajah ini ya Allah pakai krim pakai pelembab pakai bedak rangkep tiga foundation IC dubles on wong lanang katilung aduh gak sabunan gebir night west makanya lihat tempat melaku bareng sak bojone kontras mama keren papa gak kopen mama modis papa jemburis mama meling-meling pipinya papa meling-meling gegernya mama mulus papa kayak wedus mama glowing papa kayak ternggiling wes 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 woy lo itu fitri ku mesti niri yoyo cili tapi ambik wong karang ploso digedek gede eno anggar tuku kelambian nyer ngapi-api argane larang-larang gaya tuku panganan gaya tuku minuman hidangan mewah-mewah gorong seks pelesiran mantai heling gorong seks hiburan berapa 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 dikong hidul adha yang riyoyo besar kentian anggaran kentian dana sampai tidak bisa korban orang anggarannya dintek-dintek no gairi yoyo cilik idul fitri idul adha dua kewajiban kurban kentean anggaran atik wong karang ploso seneng anelek dua gawe itu nang sasi besar mantu nyunat naulan besar ikunya ingi hajati gusti Allah gusti Allah dua hajat geden-gedenan sing suge undangannya VVIP nang Mekah, nang Medinah haji sing gapati suge undangannya doa mahae sapi karo wadus lah kok disaingi karo wong karang ploso maka neng kene ngualasan ambil wong hijau mbak, kok gak korban sih mbak gak ada duitnya kakean buwoh wih, kita ngga sing duit gawe topi tulas gurung tangga desa, gurung family sing kono ikau buwohan ga entek-entek apa sih dikakai korban maka nih, sampean lak duwe gawe ulan besar, sak gurungnya dino tasrek ini gua ga ilok ngomong ya saingan ambil gusti Allah lak ulan besar ngete nono marini dino tasrek ini ga dirumah aku ngomong ini akhirnya uang-uang doa alasan, gak korban lapo kena duit kakean buwohan ujati nguyu kelakuan nguyu ngonu iku Allahumma suli ala muhammad awes idul fitri iku cuma sedina tok til neng ini kok ngwiling yoh neng til ini kok ngwiling tanggal satu syawal tok gae apa satu syawal itu gae takobbalallahu minna wamingku mudah-mudahan Allah menerima amalku dan amal anda semua mugo-mugo gusti Allah nerimo amalku lo lan amal panjenengan sedoyo nah amal itu coro jawa laku laku ini wang idul fitri itu ada papat makanya ambik wang tua bian disimbolnya kupat itu tegese laku papat jadi kupat itu artinya ga cuma ngaku lepat wang bian ada suguhan kupat lontong lepet duduwe santan kupat ngaku lepat lontong olah-olahnya dati kotong lepet seng elek disilep rapat duduwe santan seng salah nyewon ngabunten ini seng isomnya aku tok lung ini halo nah kupat itu laku papat apa wai laku papat kanggone wang beridul fitri satu takbiran walitu kumilil iddata walitu kabbirullaha alamahadakum walallakum tashkurun leitungane romadhan wis sempurno nang ngegungno Allah takbiran nomor loro bayar zakat fitrah laku nomor telu isu e sholat laku nomor papat silaturrohim niku kupat laku lo gak nyawet kupat laku papat takbiran zakat fitrah sholat masyid sholat rahim ini dilambangno gak kupat angin wang sepuh bianyu lak mulangi anak putu lak didik masyarakat gak isyarat tapi ambil uang-uang dianggap jadi syarat padahal ini asli isyarat kalau uang-uang dianggap syarat tunggal selamatan gak tumpeng itu isyarat tumpeng tegak limang waktu kudus yang mempeng laku sholat limang waktu yang mempeng sehari lima kali combok rubah lima hari sekali kadung kumat diropel usul lifar subhi waduhri wal asri wal maghrib wal isyai oplosan lillahi ta'ala langsung pisanan lima allahu akbar berberberber ruko ya pisanan lima entul jendit entul 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 engkau yang salam yang gobek yang lima gobek 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 sampel apalagi anak muda sekarang gayanya sok gaul sok trendy sok modern berani-berani ninggal sholat fardu kenal biasa disini mencari nanti sanjil berani laki tidak hati 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 isyak dolenan handphone yang mana aku menenang alamku baru di smackdown makanya kalau orang dikai isyarat tumpeng limang waktu yang mem tumpeng itu dikare lincip diarani buceng tegesi, nek nyebut yang kenceng nek nyebut dikir, sing kenceng aja sampai kenduh sing sergap dikir, sing ngakeh dikir nungisya lagi ambil hari 6-6 diplesetno, tumpeng lak pingin isok metu kudu mempeng gak mempeng ya gak metu-metu buceng lak pingin melebu kudu sing kenceng ngelimpruk ya gak isok melebu padahal padahal dikare pin tumpeng limang waktu sing mem buceng lak nyebut sing ken jam lho 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 dikare pin dikare pin dikare pin itu dikare pin takir itu dikare pin takir arti ini pepile waduh ini aku ada kulup-kulupan gudung kates gudung apa kok duduk gudung warah-waribang gudung pring-paring ya enggak kulup-kulupan itu minongka simbol Rabbana Latuzik kulubana bakta idha daitana lewengbyen katin ngong kulubana angin ya kulup-kulupan ya enggak ngantil ya wiskok itu isyarat tapi ambil uang-uang dianggap syarat kalau selamatan uang mati enggak ninggal jajan jenengnya apem itu bahasa Arab afwun maknanya ampunan pangapura lelat sekarang peloso katanya ngomong afwun enggak bisa dijoko enak apem sampai saat ini nyelamati uang mati gak kira ninggal apem mesti ada apem caranya lelat ngotin enggak malah aku ngerti apem uang karang peloso empuk-empuk apemu atas tabu jenengnya apem uang pu uang atas uang watu kok kok enak suwe-swe atas apa merekopo itu isyarat tapi ambik wangsa dianggap loh gak nyaut syarat mana mana eh kemantan biasanya ada upacara tradisinya itu balang suruh apa yang di balang kok godong suruh aku kok enak kok enak 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 di balang yang di balang yang di balang tidak tertutup, tidak paham hei orang aku ngomong kemantan itu ada tradisi upacara ya balang suruh apa yang dibalang ada gudang suruh kok tidak gudang jati kok tidak gudang prank itu isyarat suruh artinya yang suka meruh tidak kok ke susu ingin meruh ini aku lakwong ke orang pelosok suruh ke susu ingin meruh ngang suka meruh ini ada cili seorang modelnya ada pak sampai yang biasa jadi ada lihat dikai isyarat nah, sejak lu bantal gak rayu dunan gak wani lu bantal itu pendidikan akhlak bantal itu gak nisirah kok dilunggui bokong gak ilok gak duit itu krom mana tarik bian gak wani-wani lu bantal ada yang ini yang bantal ini nah, sejak lu bantal gak ada yang udunan gak percaya penjahit kalau lu bantal bendina ya kan ada yang udunan sopir-soper itu lu bantal kabeh ya kan ada yang udunan ada yang ini ya ada bian ya ada waduk dia ngomongin kan itu perawan sejak matumari maghrib aku gak ticaplok betoro eh, perawan bian gak wani matumari maghrib aku ticaplok betoro kalau perawan saya ini dia mengingung sejak matumari maghrib aku gak ticaplok betoro kalau ketepaan aku iswi kepingin ticaplok gak ticaplok-caplok ini contohnya anda seperti ini ada ya itu isyarat suruh isyarat apa suruh ngomongin ticaplok ngomongin ticaplok ini cara bahasa Al-Qur'an lita'arufu untuk saling mengerti dan saling mengenal cik kodow wwe mulane suruh ngomongin ticaplok agar engkau tahu apa yang ada di hatiku aku pun tahu apa yang ada di hatimu sehingga engkau tahu apa yang ku mau aku pun tahu apa yang kau mau lho iku suruh ngang suka wroh cik kodow wwe lek bapak mantuk-mantuk ibu manggut-manggut ojo nganti bapak mantuk-mantuk ibu gobek-gobek iku suruh tuwa eh dibalang ngeleang hancin suruh tuwa wong bapak mantuk-mantuk kok ibu gobek-gobek iku biasanya suruh wedok umurnya wese ketahun lebih gobek-gobek apa yang lho ngelang melepuk kamar kita semangat katil apa katil apa tak simpar sisanya kan makanya suruh tuwa menuku lek katil turuh biasanya pasang pengaman blonyoan minyak kayu putih jika dicerdik suruh lanang suruh lanangin dablek pancet nyide berarti minyak kayu putih gak mandi tambah balsam ditambah balsam sekurang ampuh senjata pamungkas parut ngeberambang sekurang nguna sing lanang suruh balik cengkelak akhirnya masuk kelompok akhirnya masuk kelompok tilawah tilawah maksudnya dilawah tilawah tidur di lantai bawah soalnya suruh wedok gobek gobek halo ini maksudnya suruh ngangsuh kawar cek podong ngertini orang nikah iku dungono huy ya Allah bapak dan ibu suami istri harus suruh ngangsuh kawar pengen bahagia harus sama-sama tahu sama-sama mau dan sama-sama mampu urusan tahu mau dan mampu itu bapak sama ibu beda kalau ibu-ibu itu selalu mampu tapi tidak selalu mau lep bapak selalu mau tapi tidak selalu mampu no pegel caranya ibu kok bisa pegel embo makanya ibu zaman kudu faham lep bapak ibu selalu mau tapi tidak selalu mampu ya apa caranya cek mampu bapak yang ngerti ibu selalu mampu pak tapi tidak selalu mau ya apa caranya cek selalu mau gendel no duit saya ngakel masuk baik Allahumma 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 Muhammad eh diterus nanti gak ini itu isyarat terus mantainya didampingi kembar mayang biasanya ada cilik cilik mirip di make up mirip kembar mayang kembar itu podo mayang itu bedo mereka mantain itu podo karepe tapi bedo wongi makanya di arah ini kembar mayang eh woy kembar itu podo mayang itu bedo mantain lana ngambek bedo itu podo cita-citane podo karepe pengen bahagia tapi bedo wongi bedo karakter yang lana ngambek wadok podo karo lampu itu karepe murup tujuannya murup cik iso murup tercapai tujuannya kabel kudu bedo positif karo negatif kabel podo positif karo gak murup negatif karo gak murup wong nikah yang marih nikah malam pertama begitu masuk kamar kaget loh bujuku kok podo persis karo aku diterus nombor lak rabbi lgbt kucin murup ancah ini bapak karo ibu iku gak podo bapak iku cenderung mengecilkan hal yang besar kalau ibu cenderung membesarkan hal yang kecil ya Allah lak bapak iku cenderung nyilik no barang yang gede lak ibu cenderung gede no barang yang cili makanya barang cili apa kecekel wang wadok biasanya jadi gede ini pikiran wopo sih maksud ini loh astagfirullah al-azim kok ini seorang hijau laki-laki itu cenderung mengecilkan hal yang besar maksudnya masalah besar oleh kanggo wang lanang dianggap cili biasa enteng makanya ghostur sampai dua jargon gitu aja kok repot masalah pelik kayak apa masalah sesulit apapun enteng kanggo wang lanang gitu aja kok repot makanya wang lanang itu kulino mengecilkan hal besar masalah besar masalah gede kanggo wang lanang lah cili nguno lanek wang wadok biasa membesarkan hal yang kecil masalah cili kanggo wang wadok kadang bisa berkara gede kok saya tidak paham ya ya Allah wang wadok sering anggap gede berkara cili cili dianggap penting dianggap gede makanya contoh belanja wang wadok sosok rong diurus padahal duit rong diurus cili itu diurus tapi wang lanang buat duit gede kadang kadang tidak diurus di warung bayar sosok suidak walu siapa apa yang tinggal warung rong ayo diurus 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 soalnya ini wang wadok ini teliti timbang wang lanang makanya di belanja di pasar yang sering keblondrok tuku regoni kelarangan wang lanang atau wang wadok 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 wang 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 teliti tuku sering keblondrok kelarangan lalu wadok teliti wang cilik cilik diurus kabar wang wadok ku teliti wang kati tuku jeruk setengah kilo jeruk petang keranjang dipenyeti siji siji sampai gembu kabar bakul gergeten wang kati tuku tagak ya jeruk dipenyeti kabar si duku tagak sedih ya enggak tapi mele saya ngapi 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 kiri gana pinteng sak kilo bu sak kilo rong pul hewude cik larangi jeruk seopil opil rong pul hewude bagul murang murang layo rupamu ayu opil mu sak jeruk jeruk teliti wang wadok masalah cilik dianggap gede dianggap beda bapak itu lebih rasional kalau ibu lebih emosional wang lanang itu biasanya kreatif di wang wadok itu sensitif wang lanang biasanya tidak pikiran di wang wadok tidak perasaan makanya lihat tempat geger sebuah yang lanang ngomong makanya tadi mikir mikir yang itu jawab iya ini sama wang lanang tidak merasa dari wang wadok padahal wang lanang itu lali wang lanang mikir kakek pikiran ini tidak cepat mati tapi kakek ngomong kayak wang wadok biasa wang mati gara kakek ngomong kakek pikiran wang lanang seneng mikir tidak seneng omong wang wadok seneng omong tidak seneng mikir wang lanang kan mikir makanya roto-roto mati di wang lanang bapak bapak siap siap gampang mati soal kakek mikir roto-roto mati di wang lanang terbukti di daerah mdia jumlah duduk jumlah rondo lo ya soal yang ngon iku wang lanang iku seneng mikir tidak seneng ngomong lana wang seneng ngomong tidak seneng mikir coba wang waduk ya dicak lo ngebujuk nih nanti beruh mas neng apik mesti ngomong mas omah apik ya mas yoh yoh bangun ntar tukulan saya bangun kok sama ini bangun mas neng tukang sama kok gak nyelok tukang saya mas tukang nganggur jawab your test tapi pikiran neng 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 keluarga yang soge beruh meja kursi apik gak meneng mesti ngomong mas kursi kursi apik ya mas yoh apik ini tuku mas yoy kursi sama sama beruh neng toko mas beruh toko neng kursi sama kursi mas seneng model ya lelik jawab your test tapi pikiran neng neng lawang laneng itu sering salah paham dikira orang wedok ngomong nuku kepingin trun jaluk nuk kok no padahal boton bunge boton yuk pingin waruh kabar ito lawang laneng kus salah paham rumah sana orang wedok nuku kepingin padahal boton bunge lupa orang pak rumah sana orang wedok nuku jaluk dituk kok padahal boton bunge lupa enggak pak sama nuku salah paham orang wedok nuku pingin waruh ceritanya to ayo bojom nang pasar waruh kelampi api demak demak nuku aslinya juga kepingin ganjalo nuku nunggak yuk pingin jenis kain nopo nuk tok mian lho 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 terus mikir mikir yang cerita rumah api yang ngomong kursi ngomong kelambi ngomong gelang ngomong cincin api lho 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 usus kaku meneng terus mati hume harb lho man Terima kasih.